Hei, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu, oke? Happy watching! Rumah tahu nggak kalau selagamnya kayak gini? Ini pekerjaannya apa? Aku adalah seorang pemadam kebakaran. Rumah tahu nggak pemadam kebakaran? Enggak. Enggak, pemadam kebakaran itu bahasa Inggrisnya firefighters. Jadi pemadam kebakaran tugasnya adalah selalu siaga, harus selalu siaga, siap untuk berangkat ke tempat-tempat yang sedang terjadi kebakaran. Untuk memadamkan api, untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan tersebut. Ini adalah baju anti api. Jadi kalau misalnya bertugas, aku harus pakai baju ini supaya, apa coba? Supaya kalau kena api nggak kebakar. Aku berangkatnya nih pakai truk pemadam kebakaran. Nanti isinya air, terus aku masuk ke dalam gedung, lalu aku semprot air-airnya supaya apinya nggak semakin tambah parah. Gitu. Oh gitu, Kak Joshua. Jadi ini adalah pemadam kebakaran, teman-teman Om Bimpa. Kalau gitu, Roma pengen cari pekerjaan yang lain. Dadah, Kak Joshua. Dadah, Roma. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Selamat bertugas, Kakak. Siap. Nah, udah sampe nih di tempatnya. Sasak, sekarang waktunya jam kamu menghirup udara segar dulu ya. Kita ke taman. Daripada kamu kalau di kamar pasien, agak bosen kan pasti? Iya, betul banget tuh, Sus. Daripada aku di kamar pasien terus, kan lama-lama aku bosan. Mendingan aku refreshing keluar rumah sakit dan tepatnya di taman yang asli ini. Biar kamu sembuh, biar kamu makin pulih. Sini, Sus tersuapin. Buah untuk kamu. Kamu mau apa? Pisang ya? Iya. Nih, kamu pegang dulu. Teman-teman, Pak. Kalau ini pekerjaannya apa ya? Halo, Roma. Aku ini adalah suster. Nah, suster itu kerjanya di rumah sakit. Nih tempatnya rumah sakit. Wih, itu, Kak. Dan tugas suster adalah membantu dokter dan... Seperti ini nih, mengurus pasien-pasien yang lagi sakit sampai dia pulih gitu, Roma. Roma mau jalan-jalan lagi ya? Oke. Roma mau pengen lihat pekerjaan yang lain. Dadah, Roma. Dadah, Roma. Dadah, Kak Bida. Dadah, Kak Sasa. Dadah. Cepat sembuh ya, Kak. Iya, makasih. Dadah. Ayo, makan lagi biar cepat sembuh. Teman-teman, Om Bimba. Aku sekarang lagi di jalan raya nih. Nah, kalau ini apa ya? Hai, Roma. Hai, teman-teman Om Bimba di rumah. Aku ini adalah seorang pahlawan. Namaku Jendral Sudirman. Nah, pahlawan itu bukan merupakan sebuah profesi. Tapi pahlawan itu sangat berjasa untuk kepentingan sebuah negara. Karena pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan tanah airnya. Nah, makanya kita semua bisa hidup bebas, aman, nyaman, tentram, dan damai dari penjajahan. Kakak ini pahlawan. Iya, Roma. Makanya Roma dan teman-teman Om Bimba di rumah harus selalu menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Siap, Kak? Siap. Wah, tadi Roma udah tahu. Suster. Terus ada pemadam kebakaran. Dan sekarang ada pahlawan. Wah, Roma senang banget ya. Main dokter-dokteran. Main suntik-suntikan. Aku dokternya. Aku dokternya. Kamu pasiennya. Kamu pasiennya. Tanya apa sakitnya. Tanya apa sebabnya. Karena jajan sembarangan. Dokter yang memeriksa. Suster yang merawatnya. Pasien bersabar. Pasien bersabar. Makan obatnya. Makan obatnya. Ada waktu besuknya. Teman, teman berdoa. Semoga lelah akan sembuh. Dokter, dokter-dokteran. Suster, suster-susteran. Pasien, pasien, pasien-pasienan. Suntik, bohong-bohongan. Semua hanya main-mainan. Setelah yang satu ini akan ada Kak Riko yang akan membawakan sebuah cerita. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Tetap dihompim, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada suatu sore, di saat cuaca mendung dan mau hujan deras, tampak seekor kodok yang terlihat senang sekali. Hore, sebentar lagi hujan aku akan bermain ke sungai. Kemudian datanglah seekor keledai yang kelihatannya sedang terburu-buru. Hai keledai, kamu mau kemana? Kelihatannya kamu sedang terburu-buru. Iya kodok, aku harus segera pulang ke rumah nih, karena sebentar lagi akan hujan deras. Kenapa kau tidak ikut aku saja bermain-main di sungai? Bermain di sungai? Bermain apa? Ya tentu saja bermain hujan-hujanan. Tidak, aku tidak mau bermain hujan-hujanan di sungai. Berbahaya bagi keselamatan kita. Berbahaya apanya? Justru sangat menyenangkan bermain hujan-hujanan di sungai. Kata iboko, saat hujan deras, aku tidak boleh berada di sungai. Karena sewaktu-waktu bisa saja datang air sungai yang sangat besar dengan arus yang sangat deras. Hingga dapat mengakibatkan kita hanyut terbawa air sungai. Tentu saja ibomu berkata begitu karena kamu tidak bisa berenangkan. Terserah apa katamu, kodok. Yang jelas aku tidak mau ikut bersamamu main hujan-hujanan di sungai. Aku pulang dulu ya. Sebaiknya aku sekarang pergi ke sungai saja. Sesampainya kodok di sungai, hujan pun turun dengan deras. Kodok lalu melompat-lompat di atas batu-batu yang ada di tengah sungai. Alang kau senang dan gembira ria bila hujan datang. Di saat hujan, aku ke sungai bermain hujan-hujanan. Aku melompat-lompat di atas batu yang ada di tengah sungai. Sambil bernyanyi riang di tengah hujan yang turun dengan deras. Wih, kewet. Ada gelombang air yang sangat besar datang ke arahku. Aku harus segera melompat ke tepi sungai. Tapi, belum sempat kodok melompat ke tepi sungai, gelombang air besar itu menghantam dan menghanyutkan kodok. Aduh, tolong, tolong. Aku terhanyut. Aku hanyut terbawa air sungai, tolong. Kemudian, muncullah seekor bebek yang gagah berani berenang mendekat kodok untuk menolongmu. Wih, wak, 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 wak. Ayo kodok, bekaslah engkau naik ke punggungku. Aku akan mencoba menolongmu. Kodok, lalu naik ke atas punggung bebek. Dan bebek pun berusaha dengan susah payah berenang ke tepian sungai melawan arus yang sangat beras. Nah, sekarang sudah aman. Kamu boleh turun dari punggungku. Wih, pak, 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 pak. Terima kasih, bebek. Berkat keberanianmu menolong aku, aku selamat dari terjangan air sungai yang besar dan deras. Lain kali, kalau sedang hujan, kamu jangan main-main di sungai. Aku menyesal. Tadi tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan ke Lendai sebelum aku ke sungai. Nah, teman-teman Hompimpa, demikianlah tadi cerita tentang kepahlawanan seekor bebek. Yeay! Yeay! Seru banget dari pesen tanya tadi. Ya, seru banget. Tapi, Kariko, pesannya apa sih dari cerita tadi? Oh, dari cerita tadi pesannya. Kita itu harus mau menolong apabila ada orang yang perlu bantuan. Jangan ragu-ragu. Tapi, Kariko, terima kasih banyak ya udah main-main di rumah Hompimpa lagi hari ini. Nah, buat teman-teman di rumah juga terima kasih banyak. Hari ini kita udah belajar banyak banget. Pastinya. Tadi kita udah mengenal pekerjaan-pekerjaan mulia. Iya. Apa aja coba? Guru. Ada guru. Ada petani, ada pahlawan, ada pemadam kebakaran. Benar. Apalagi, Roman? Ada... Suster. Suster. Macem-macem lah tadi ya pokoknya. Nah, pokoknya teman-teman Hompimpa harus bisa menjadi orang yang mulia. Nggak harus jadi pekerjaan itu tadi. Tapi harus bisa jadi sesuatu untuk di sekitarnya. Iya dong, pastinya. Nah, yaudah. Kalau antar sesama ya, Kak. Benar. Dan kalau misalnya teman-teman di rumah punya kritik saan, kemana karena nggak? Bisa kirim ke alamat yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa, kalau Twitternya Hompimpa, kemana Tisa? Ke at-hompimpa.gtv. Jangan lupa ya. Nonton terus Hompimpa di jam yang sama. Hari ini. Global TV Seru. Gopreng-gopreng. Hompimpa. Jangan lupa ya. Hari ini. Hari ini. Jangan lupa ya. Tidak. Hari ini.